Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, saat ini saya sedang berada di situs Candi Mleri Yang berada di desa Baglenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Bitar Dari RSUD Serengat, ke arah timur kira-kira 1 km Pemirsa Dan nanti ada perempatan belok kiri menuju jalan Soekarno-Hatta Terus saja ke utara kira-kira 1 km Nanti setelah ada pertigaan dan ada tulisan Candi Mleri Pemirsa belok kiri Terus saja kira-kira 700 meter Pemirsa sudah tiba di situs Candi Mleri Berdasarkan penelusuran sejarah Candi Mleri ini adalah candi yang tertua di Kabupaten Bitar Pemirsa Ini sudah ada sejak zaman kerajaan Singosari Bahkan ada yang menyebutkan sudah ada sejak zaman kerajaan Kediri Nah ini saya mendekat ke arah Candi Nah ternyata di dalamnya tidak ada candinya pemirsa Ini yang ada tinggal rumpuan Candi Begitu masuk di lingkungan Candi Selasana mistis terasa sekali pemirsa Ini mungkin ada beberapa penyebabnya Di lingkungan Candi ternyata di dalamnya ada makam keramat Di dalamnya ada pelatarannya ada 6 makam keramat Kemudian di dalam sungkup itu Di rumah di dalam lingkungan Candi itu Itu ada 2 makam Dan menurut cerita atau menurut jurugunci Dan menurut sejarah Makam yang ada di dalam sungkup itu adalah Makam Raja Wisnu Wardana Dari Rajaan Singosari Dengan permaisurinya pemirsa Menurut penuturan warga setempat Situs Candi Mleri ini Katanya memang angker pemirsa Jadi wingit atau angker Ini katanya Kadang-kadang muncul penapaan Harimau putih atau macan putih Pada malam hari pemirsa Jadi ada beberapa orang yang pernah ditemui oleh macan putih ini Kemudian rumpuan Candi yang ditata seperti makam ini adalah makam keramat pemirsa Di luarnya ada 6 makam keramat Menurut cerita sejarah ini adalah Penggawa atau prajuritnya Wisnu Wardana Kemudian di tempat lain ini ada Ini ada Arca Kala Biasanya dipasang di atas yang pintu Ini sudah ada sejak zaman Singosari Yang lain di sebelah sana itu adalah Linggayoni Ada juga Prasasti Ini adalah Prasasti Mleri Yang disitu dituliskan Bahwa daerah sekitar Cahdi ini adalah daerah yang bebas pajak Atau daerah Sima Biasanya dalam sejarah itu disebut daerah Sima itu adalah Daerah tempat bermukimnya para bendita Kemudian di bangunan yang disebut sungkup itu ada makamnya Ini menurut sejarah atau menurut penduduk setepat atau menurut Duru kunci Ini adalah makam Wisnu Wardana Dan menurut penulisan sejarah Prasawi Sima Wardana dari Singosari atau Namanya Ranggawuni Itu Abunya dimakamkan atau ditanam di dua tempat Yaitu Candi Jago di Singosari dan Di Mleri sini Ini pemirsa ya Ini di dalam bangunan yang Bertuliskan Kekunoan Leri Di dalamnya ada dua makam Menurut cerita ini adalah makam Wisnu Wardana atau Ranggawuni dari Singosari Dan sebelahnya adalah permaisurinya pemirsa Di dalam sungkup ini juga disimpan Sisa-sisa reruntuhan Candi pemirsa Ini agar Sisa-sisa Candi ini Tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Nah ini lagi ya sisa ini dalam sejarah Masari ada arca Mirsa kemudian ini tadi cukup tadi yang dalamnya ada makam waracai Wislu Wardana ya itu ada tulisan kegunaan Larry itu ada ada patung juga ada salah satu arca nih di sekitar sini nih yang di belakangnya ada tulisan atau angka tahun 1102 tahun Saga Pemirsa atau tahun 1222 Masai tahun ini adalah tahun zamannya Kerajaan Singosari sedangkan yang bagian ini adalah Prasasti Meleri Mirsa yang dibuat oleh kata saya sembara dari Bentirim Hai 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 hai